Raffi Ahmad Menjadi bintang kamu dalam acara ketawa itu berkah di TransTV Ternyata kehadiran Amanda Manoko sukses membuat suasana semakin meriah Dengan akti lawannya Amanda Manoko disandingkan dengan Raffi Ahmad dan Ruben Onsu saat berperan dalam acara komedi tersebut Bukan hal yang mudah bagi Amanda Manoko untuk pertama kali terjun ke dunia komedi di televisi Namun dirinya seolah tak sungkan untuk imbangi gaya lawak Raffi Ahmad yang sering menggombali dirinya Begitu juga dengan Raffi Ahmad yang seolah tak malu lontarkan gombalannya pada gadis 23 tahun tersebut Ia sampai buat Amanda Manoko tersenyum-senyum ketika dirinya siap untuk memberikan mahar pada artis berparas cantik tersebut Gombalan Raffi Ahmad tersebut terus dilontarkan ayah dua anak itu Hingga membuat mantan lawan main Arya Saloka tersebut tersenyum malu Jangankan bawain tas kamu, bawain mahar buat kamu aja, aku siap Ujar Raffi Ahmad dalam unggahan Instagram Amanda Manoko Rayuan-rayuan untuk Amanda Manoko terus dilontarkan suami dari Nagita Slavina tersebut Raffi Ahmad bahkan merayu mantan pemain kataan cinta tersebut ketika dirinya ingin melamar sang aktris untuk menjadi istrinya Supaya kamu gak keberatan waktu aku mau melemar kamu Ujar Raffi Ahmad sambil tersenyum di hadapan Amanda Manoko Ia sampai menyebut Amanda Manoko seperti bidadari saat berperan sebagai penumpang kereta Rayuan Raffi Ahmad tersebut membuat Amanda Manoko mengalihkan pandangannya setelah dirinya tersenyum malu Di sisi lain Ruben Onsu dan Nazar yang saat itu ada di atas panggung hanya diam pandangi sisa perangkat yang tak berhenti merayu Amanda Manoko Bahkan Amanda Manoko curhat di Ruben Onsu, aku cuma mau jadi manusia biasa Semua ini diceritakan dalam Youtube channel Deep Talk with Ruben bersama Ruben Onsu Aku pengen ngerasain jadi manusia normal aja sih ucapnya Dia mengaku sebenarnya takut berada di posisi seperti sekarang ini Aku banyak fan jadi gak punya kehidupan yang privasi banget Kata mantan pemeran Andi di kataan cinta itu Sebagai bentuk antisipasi dia memesankan kepada semua orang terdekat yang selalu bersamanya Untuk tidak pernah memposting apapun jika sedang bersamanya Please jangan posting apa-apa kalau lagi ada aku atau posting aku lagi ada di mana atau kadang ngapain tambahnya Amanda Manoko ingin merasakan meski sehari sebagai manusia biasa yang tidak di foto-foto Tapi ya kita juga harus mengajarkan karena kita teknik figur Harus terima tapi kita juga kayak pengen jadi manusia Futur mantan kekasih Bilih Syaputra ini Lantas ini semua yang menjadi alasan buat dia untuk selalu liburan di luar negeri Makanya kalau aku lagi gak syuting mending aku keluar negeri aja jelasnya Karena orang di luar negeri semuanya cuek Mereka gak peduli kamu siapa, kamu bebas, mau ngapain aja Pungkas Amanda Ini Amanda Manoko tidak terlibat lagi dengan sinatron di kataan cinta Belakangan ini Amanda Manoko mencoba dunia presentingan dengan memandu program South Show di kelejisi Kesuksesan Amanda Manoko di kataan cinta membuat sosoknya lekat dengan karakter Andin Oleh karena itu melalui dunia presenting Ia berharap bisa lepas dari bayang-bayangan karakter Andin Ia aman aja sih karena saya mau melepas karakter Andin aja Jadi harus mencoba hal baru Ujar Amanda Manoko di kawasan Tendean, Jakarta Selatan Seperti yang dilansir dari liputan6.com Amanda Manoko mengaku jika dirinya seorang yang introvert Namun dunia presentingan menuntutnya untuk banyak bicara Apalagi kecakapan ketika berbicara jadi model utama di dunia presenting Banyak tantangannya saya bukan orang introvert Jadi dia harus mencoba banyak omong dan bicara tuturnya Amanda tidak menampik jika dirinya masih butuh penyesuaian saat menjajal dunia presenting Akan tetapi ya bersyukur bisa bekerja sama dengan Ruben Onsu, Ivan Gunawan, dan Wendy Cagur yang tidak setengah mengajarkannya Ada kesulitan pastinya tapi diajarin sama orang-orang hebat Ada Mas Ivan, Ruben, Kak Wendy jadi lancar tuturnya Bahkan demi mendalami peran barunya sebagai host jaya rambut baru Amanda Manoko melepas image Andin di kata cinta Amanda Manoko memang sudah menyelesaikan tugasnya di sinatron di kata cinta sebagai Andin Setelah dua tahun berperan sebagai Andin dalam sinatron tersebut Tentu image nya kental melekat Begitu juga tampilan jaya rambut Bob di atas bahu yang menjadi ciri khas Ingat Amanda Manoko yang ingat Andin Bisa jadi hal itu yang mendasari keinginan Amanda Manoko untuk mengubat rasis jaya rambutnya secara instan Tak menunggu panjang alami ia memilih opsi hair and fashion untuk mendapatkan penampilan baru Lihat doa sinnya ini tuh jatuh banget Tris ini juga sudah dikolen jadi dari warna aku dan disamain dengan hair extensionnya Ujar Amanda Manoko dalam menggahan story instagramnya Amanda Manoko Artis sinatron di kata cinta Amanda Manoko datang ke acara bronis transkripsi Yang biasa dipanduai disini Ruben Onsu dan Wendy Cagur Sempat dikira bakal jadi CEO home Lawan main Arya Saloka di kata cinta itu menjadi bintang tamu Dalam acara itu Amanda Manoko akhirnya bicara soal asmaranya Memang pemeran Andin itu bisa dibilang sangat tertutup seluruh sana semara Semenjak putus dari bilisya putra pada tahun 2021 yang lalu Amanda Manoko belum memperkenalkan kekasih barunya Mantan pemain di kata cinta ini mengaku lebih berhati-hati soal mengumbar privasi Sebab dia belajar dari pengalaman agar kehidupan pribadinya tak menjadi brosip yang keliru Terlepas dari hal itu Amanda Manoko sadar betul jika saat ini banyak pria yang minder mendekatinya Selebih karena status Amanda Manoko yang dikenal sebagai artis papan asas Justru dengan posisi yang sekarang jadi artis dan publik figur Kalau ada yang mau deketin malah pada minder Kata Amanda Manoko saat menjadi bintang tamu program Bronis TransTV Ruben Onsu sebagai host di program itu langsas menanyakan apakah ada seseorang yang mendekati Amanda Manoko Mendengar pertanyaan tersebut Amanda Manoko tampak janggung Dianggung menjawab pertanyaan Ruben Onsu itu secara gambelan Untuk sekarang gimana ya? Yaitu privasi lah kata Amanda Di usia 23 tahun ini Amanda Manoko mengaku tak mau terlalu fokus mencari pasangan Alih-alih si bu menjadi calon suami Amanda Manoko memilih untuk memperbaiki diri saja Menurutnya untuk mendapatkan pasangan yang baik dia harus menjadi perempuan yang baik pula Amanda Manoko memilih untuk menjadi perempuan yang stabil dan mapan sebelum memilih pasangan Dengan demikian dia bisa menjadi wanita dan istri yang baik bagi calon pasangan yang kelak Terima kasih telah menonton!